Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan siang ini saya mau men-unboxing alat bekam saya yang kemarin sampai ya maaf menggunakan kaki ya karena tangan satunya saya pakai untuk merekam ya jadi saya sudah 15 tahun menekuni dunia bekam dan saya fanatik sama alat bekam merek kanju dengan alasan kanju ini original dia selain merek kanju itu banyak yang abal-abal harganya memang lebih murah tapi secara kualitas nih enggak ada yang lain kanju yang lain kanju itu itu ya Samura Samuragul tapi harganya kalau Samuragul itu mahal banget kalau Samuragul itu merek Korea ya kalau kanju ini merek China ya eh saya sudah beli hahaha saya sudah beli gelas bekam ini mungkin yang kedua puluhan kalinya ya jadi saya punya stok banyak ya saya sudah punya stok 150 tapi yang namanya banyak alat kan pastinya ada yang rusak ya ada yang rusak kalau dulu alat kanzu ini sama seller ini dia segelan segelan dan isinya penuh ada spare part yang dikasih kalau sekarang ini sama seller ini enggak ada lagi spare part yang dikasih ya dulu itu ada karetnya karet sama lidinya ini dapat dua ya sama seller sekarang dijual lagi nih jeleknya seller alat bekam sekarang ini sama seller dijual lagi segelnya dilepas sama dia eh spare partnya ini diambil dan dijual lagi ini menyeluruh ya semua seller semua seller itu menjual menjual semua spare partnya jadi tidak cuman satu seller aja tapi semua seller itu menjual semua spare partnya ya nah kalau dulu tidak ada yang cekung jadi modelnya itu seperti ini semua kok sekarang ada yang cekung untuk dapatkan yang cekung ini kanju hijau ya sedangkan ini kanju yang anunya hitam ya yang kuning ininya yang pentilnya kanju ini termasuk awet dari bahannya tebal bahannya ini tebal ada yang lebih besar ukurannya dari kanju itu namanya servul sama Samura hijau ya tapi kalau Samura hijau saya pernah beli memang ukurannya besar tapi bahannya tipis sehingga begitu jatuh dia pecah retak sedangkan yang merek servul itu bahannya nasib-nasiban kadang nasibnya dapat bahannya tebal kadang dapat yang tipis ya jadi tidak bisa dipastikan bakal dapat merek yang bagus untuk menjaga kualitas maka saya tetap mempercayakan merek kanju selain merek kanju saya tidak mau dikarenakan selain merek kanju ini abal-abal dan secara kualitas mudah rusak ya oke demikian video dari saya yang menunboxing atau kamera kanju mudah-mudahan bermanfaat dan saya menganjurkan merekomendasikan merek kanju ini untuk dibeli dibandingkan merek yang lain karena sudah terjamin kualitasnya oke demikian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati